Oke Pemirsa Nagari TV masih dicek resi dengan Bapak Edi Komar Dan kita bakalan menanyakan tentang statement-statement yang muncul nih Pak di internet-internet gitu Nah sekarang kan mungkin di masa pandemi ini banyak banget yang pengen keluar negeri Tapi kan karena pelayanan terbatas dan memang penerbangan ditutup atau gimana Nah saya mau menanyakan nih Pak soal keamanan paspor sendiri gitu Mungkin ada yang ingin menggandakan atau memasukkan itu bisa dicek atau gimana sih Pak? Ada sistem keamanannya sendiri atau nggak? Kalau untuk pengamanan ya khusus untuknya pelayanan paspor kita itu sistemnya udah online Jadi adanya SIMKIM gitu Jadi bila mana yang bersangkutan itu mengajukan paspor Terus kemudian lagi mengajukan paspor itu kemungkinan tidak bisa diberikan paspor Jadi yang namanya paspor ganda itu tidak ada Karena apa? Data itu sudah masuk ke kami dengan adanya biometrik itu Jadi udah bisa dilacak, udah bisa dicek gitu Pak? Iya Jadi udah nggak bisa macam-macam nih? Nggak bisa macam-macam Karena apa? Karena permohonan orang yang pertama itu sudah terekam di seluruh kantor yang ada di wilayah masing gitu Oke Jadi udah banyak banget keamanannya udah ketat banget ya Pak? Udah memang tidak memungkinkan untuk orang-orang memasukkan atau menggandakan atau bahkan mengganti nama gitu ya Pak? Benar banget Nah untuk isu selanjutnya nih Pak banyak banget yang mungkin orang-orang tuh atau di internet sekarang ini Banyak warga Indonesia yang merasa dirugikan tentang warga negara asing yang selama masa pandemi ini Banyak banget masuk ke Indonesia Kalau untuk di bandara, mungkin di, kalau di Padang Bandara Internasional Minangkabau Iya Nah itu udah membuka untuk warga negara asing atau belum sih Pak sebenarnya? Untuk berjalan setahun ini jadi bandara yang ada di seluruh Indonesia khususnya itu dibatasi ya Hanya 7-8 bandara yang ada di Indonesia Iya khususnya bandara internasional Minangkabau Selama pandemi ini tutup Tutup berarti tutup warga negara asing Nah itu tadi pemirsa Nagari TV mungkin yang masih bertanya-tanya Ada nggak sih warga negara asing yang mencoba masuk ke Indonesia gitu Bahkan untuk di Padang sendiri di Bandara Internasional Minangkabau itu udah nggak ada ya Pak? Sudah jadi hanya penerbangan yang ada domestik saja Penerbangan domestik dan penerbangan domestik pun sangat ketat persyaratannya untuk pergi gitu ya Pak Banyak banget tes-tes kesehatan yang mungkin tidak bisa mencegah adanya penambahan kelas terbaru COVID-19 ini Nah untuk isu selanjutnya nih Pak Mungkin tadi Pak menjelaskan tentang easy passport Yang kita kejar bola gitu ya Pak ke instansi-instansi yang ada di Sumatera Barat Mungkin kalau untuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang ini Udah menjemput bola ke instansi mana aja sih Pak? Nah ini nih yang tercatat itu kurang lebih jumlahnya itu 6 atau 7 intensi ya Itu ada namanya sekolah, adanya pemerintah, pemda setempat, terus adanya komunitas, jamaah-jamaah, terus adanya intensi terkait Banyak, banyak banget Pak Insya Allah kita ya ke depan lebih banyak lagi Oke Nah untuk Apa namanya Untuk isu selanjutnya nih Pak Ada yang memberikan statement katanya Evisa menutup ruang gerak Itu tuh bener gak sih Pak? Menutup ruang gerak Ruang gerak publik Jadi sekarang itu dengan adanya wabah pandemi COVID-19 itu memang adanya kemudahan pemberian pisah secara online Iya Jadi dimanapun yang bersangkutan pemohon itu bisa mengajukan Kalau dulu kantor pusat langsung harus ke direktorat bawa persyaratan, bawa berkas, bawa dokumen Sekarang kita tinggal dimanapun sambil duduk di rumah kita berada langsung bisa mengajukan Bener banget Jadi lebih mudah Oke Nah kabar-kabarnya nih Pak Berita-berita yang beredar saat ini Ada beberapa WNA yang dideportasi di kota Padang atau di Sumatera Barat Itu mungkin penyebabnya apa sih Pak? Kok bisa WNA itu dideportasi? Sedangkan dari kantor imigrasinya sendiri sudah memberikan pelayanan yang mungkin cukup mudah untuk bisa stay di Indonesia Ini dengan adanya kebijakan di masa pandemi ini Memang ada beberapa warga negara asing yang menyalahgunakan izin Dalam artian overstay Iya Nah gitu Yaitu akhirnya diambil tindakan yaitu tindakan administrasi keimigrasian Khususnya kebangsaan orang Malaysia Benar-benar Nah itu tadi kita sudah mengulik tentang statement-statement yang beredar di internet saat ini Dan kita menanyakan langsung ke pihaknya langsung Dan tadi saya sudah bilang juga mau mengulik tentang bagian-bagian yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang ini Nah mungkin nanti kita bisa langsung aja ke kantor apa, ke ruangannya masing-masing untuk menanyakan fungsi dan pelayanan seperti apa yang ada di seksi tersebut Nah kayaknya kita langsung muter aja boleh ya Pak? Boleh Langsung keliling-keliling di kantor imigrasi ini Nah jangan kemana-mana tetap di cek resi Nah Pemirsa Nagarit TV balik lagi di cek resi dan sesuai janji saya tadi Kita bakalan muter-muter keliling-keliling ke ruangan-ruangan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang Nah sekarang saya sudah berada di ruangan podcast TIKOM Kira-kira ada apa aja? Langsung aja masuk yuk Oke Assalamualaikum Bang Assalamualaikumussalam Ih duduk gak apa-apa ya? Gak apa-apa Oke nih sekarang kita sudah di ruangan podcast TIKOM bareng Siapa bisa dikenalin dulu? Eh nama saya Cesar, saya buka pasker Nama saya Cesar Cesar yang jogat-jogat itu bukan? Bukan Mungkin Saya Cesar Aliparoy, saya Kasupsi IT di sini Perangkap sebagai host di program Mauta di Siko Bahwa sebenarnya ada teman saya tapi gak masuk hari ini karena saya adalah hostnya untuk hari ini Eh Dek ada di ruang podcast, apa tadi TIKOM ya? Di ruang podcast Mauta di Siko Jadi program kita ada program Mauta di Siko Dan ini katanya satu-satunya di Sumatera Barat? Untuk Menteri Nukum dan HAM ya Oke Nih jadi ini tuh kelainannya gimana sih atau ini inovasi yang terbaru tadi ya? Ini inovasi kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang Di tahun 2021 Waduh berarti selama pandemi ini muncul? Iya Dan tujuan dan fungsinya itu gimana? Buat apa bang? Fungsinya ini Jadi Kayaknya jadi gue yang ditanya ini Iya Biasanya ngulik Biasanya bapak yang ngulik sekarang dikulik nih? Jadi ini fungsinya Sebagai inovasi tentunya kita punya cara berbeda Iya Cara berbeda dengan kemasan yang berbeda Kita saat ini kan kita lebih banyak daring ya Iya Daring di masa pandemi ini Penyebaran informasi yang lebih terukur Efisien dan murah Dapat dijangkau oleh semua orang Saya rasa menggunakan media daring Media sosial Jadi Ya Ketika itu ya pimpinan saya sebelumnya dan saya kemarin sempat ngobrol Kemudian kita bikin inovasi apa? Yuk bikin apa ya? Kita bikin podcast pak! Yuk! Kita bikin podcast pak! Di Indonesia ini senior ya Iya Siniar Jadi kita bikin ruangan senior Podcast ini Kita bikin ruangan podcast kecil Ini ya kita pernah Kita bubuhi sedikit Kita percantik Udah jadilah ruangan ini Dan tamunya Kita undang sebagai sumbernya dari Internal walaupun eksternal Oke Kalau dari eksternal sendiri? Eksternal Yang udah masuk ruangan ini siapa aja? Eksternal ini kita sudah nyebarin undangan Tapi belum ditangkapan Ini baru kok Baru-baru banget Kira-kira masih 2 bulan berjalan Apovasi yang terbaru dari Kalim Padang Bener-bener fresh Dan kita Kalau dari internal kita nguliknya apa? Coba kita yang kita ulik Pelayanan di masa pandemi Kayak apa tuh isi paspor Iya Kayak apa lagi itu Apa namanya penindakan Itu kemudian apa itu Gimana isi tinggal orang asing disana Nah itu kita sharing semua di Youtube Channel Youtube kita Oke Channel Youtube Yang kemarin sih udah Kita Mulai dari Nah awal bentuk Awal mula Isi paspor Isi paspor udah kemarin Terus Kemudian Awal mula Prinsip kekemasan keimigrasian Juga disini kelas Kita bisa bikin kelas juga disini Asisten koho saya Yang buka Bu Nadia Terus Siapa lagi namanya Yang kemarin ada Taruna Polpek Kim Yang kita undang Bagaimana sih cara Daftar Kedinasan Terus kemarin juga ada Pak Darman Pegawai kami disini JNT analis juga Yang kita undang Karena dia survivor covid Yang lumayan parah Wow Itu kita sharing Lumayan parah Makanya nanti kita nantikan channel Siang-chanan Untuk undang kita Ternyata layanan-layanan Yang ada di kantor imigrasi Dijelaskan lewat podcast Dan kayaknya lebih menarik Dan orang di luar sana Lebih tertarik Untuk menonton podcast itu Lebih tertarik Untuk mendengarkan Bentuk-bentuk layanan Yang apa aja Yang ada di kantor imigrasi Padang ini Nah Kayaknya masih banyak banget Ruangan-ruangan yang ada Di kantor imigrasi ini Terima kasih Untuk Bang Cesar Yang udah mau Ditanya-tanya Dikulik-kulik Tentang ruangan podcast ini Dan semoga ruangan podcast ini Dan podcastnya Tetap berjalan Terima kasih Bakalan ke Kantor-kantor yang lain Ke kantor Ke ruangan-ruangan Dan menanyakan Fungsi-fungsinya Dan gimana sih tugas-tugasnya Untuk staff-staff yang lain Terima kasih Bang Cesar Dan Tetap di cekresi Bapak Mirsa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya